Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bonses, Sahabat Sastriber Pada video kali ini Saya akan Mereview hasil cangkok Untuk Cangkokan yang Kedua ya Yaitu Pohon Hokianti Ini dia Pohon Hokiantinya Yang beberapa waktu lalu Saya lakukan proses pencangkokan Dan sekarang sudah Melihat perakarannya Sudah lumayan banyak Dan sudah waktunya Saya lakukan pemangkasan Atau pemotongan hasil cangkok Oke sahabat Mari kita simak Bersama-sama Pemotongan hasil cangkok Pohon Hokianti Dan untuk Cabang-cabang yang Bekas pangkasan Juga kita bisa manfaatkan Untuk di-stack ya Karena ini Hokianti ini bisa kita Lakukan Stack juga Selain Dengan Cara Memperbanyak Atau budidaya cangkok Bisa dilakukan Dengan cara Stack batang Daripada kita buang Sayang Hasil bekas pangkasannya ini Bisa kita lakukan Proses Stack Karena apa Saya pernah Mencobanya Hasil bekas pangkasan itu Saya coba tanam Saya coba stack Ternyata numbur Seperti ini ya Jadi mungkin Kedepan Kalau saya lakukan Proses Pemangkasan Batang Atau pruning Batang Nanti akan saya lakukan Stack kembali Lumayan ini ya Ya pun kecil-kecil Tapi bisa buat Nambahin Koleksi Atau bisa untuk Di budidaya Hasil dari Stack batang Pohon Lohianti ini Daripada kita buang Sayang Mendingan kita Lakukan stack kembali Oke Mari kita Potong Hasil Cangkokan ini Lohianti ini selamat menikmati ini dia akarnya saya akan langsung tanam di pot sementara ini ya sahabat ini dia hasilnya kita sudah tanam di dalam media pot ya untuk menanam cangkokan kita harus kasih penyangga ya seperti ini tujuannya agar akar yang baru kita tanam tidak mudah putus ya karena takutnya posisi pas kena angin atau apa terkena petiupan angin kemudian akar yang belum kuat ini akhirnya akan putus dan akan menghambat proses pertumbuhannya jadi harus kita kasih topangan seperti ini untuk menjaga agar akar pada saat pohonnya tertiup angin dia akan tetap berpegangan pada topangan seperti ini oke cukup sekian video saya pada kesempatan kali ini terima kasih sudah menonton salam sukses buat semuanya dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya semoga puasanya lancar dan mendapatkan keberkahan amal dari Allah subhanahu wa ta'ala cukup sekian video saya pada kesempatan kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati